Dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 datang dari Sukabumi bertempat di gedung BK3D Cibat Nasional Indonesia Sejahtera siasalisasikan sosok Anies hingga ke pelosok di Kabupaten Sukabumi Deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau DPD Anies ini memiliki tugas untuk mensosialisasikan sosok Anies Baswedan kepada seluruh warga hingga ke pelosok wilayah Relawan ini juga sudah dibentuk dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat kecamatan Bahkan untuk menyentuh dan menjangkau warga, relawan ini ditargetkan hingga di tingkat paling bawah Pembentukan relawan Anies ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan hingga saat ini ada empat ratusan relawan Anies di berbagai daerah ini adalah mementum bagaimana mereka secara sah menjadi pengurus lalu kemudian bekerja untuk mensosialisasikan Mas Anies dengan target bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas Mas Anies di Kabupaten Sukabumi Pak optimis ya, Pak Anies kan diusuk ngelompatai Nasional nih saat ini kursi tidak mencukupi seperti apa? kita sangat optimis, pertanyaannya kita balik hari ini selain Anies Rasir Baswedan, ada gak yang sudah jelas didukung oleh partai? kan belum ada orang yang belum jelas dukungannya saja, ya sudah jalan apalagi Anies Rasir Baswedan yang sudah jelas punya satu bahwa belum cukup ya, tapi insya Allah terbangun komunikasi dengan partai-partai yang lain dan tinggal kita tunggu waktu Laode menambahkan pihaknya mentargetkan relawan ini akan diperluas mulai dari pusat hingga ke tingkat kecamatan relawan ini ditugaskan untuk mensosialisasikan sosok Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh partai Nasdem pihaknya juga berharap kehadiran relawan Anies di Sukabumi bisa memberikan pengaruh positif terhadap Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang selamat menikmati